Seorang guru di Palembang dilaporkan dengan kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp129 juta. Adalah Fadilah, 40 tahun, melaporkan oknum guru di Palembang, inisial DT, 42 tahun, warga Jalan Pertahanan, Kelurahan 34 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu, 1. Kepada petugas, korban mengatakan dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oknum guru di Palembang ini bermula saat korban dan anak murid terlapor di sekolah tempatnya mengajar sering bertemu. Selanjutnya, karena kedekatan ini, terlapor kemudian bertandang ke rumah korban di Lorong Jaya Laksana, Kecamatan Seberang Ulu, 1. Pada kesempatan tersebut, pelaku lantas meminjam uang sebesar Rp15 juta kepada korban dengan alasan untuk membayar hutang orang tuanya yang sudah meninggal. Namun bukan itu saja, karena kedekatan dan terlapor merupakan guru dari anak korban, terlapor juga sering meminjam uang kepada korban, yang bahkan nilainya mencapai hampir Rp129 juta dengan berbagai alasan. Kemudian hari saat ditagih, terlapor selalu mengelak dan hanya memberikan janji-janji saja akan membayar. Tak terima dengan perlakuan sang guru, korban pun melaporkan hal ini ke pihak kepolisian. Dalam keterangannya, pengecara korban bernama Dasmon mengungkapkan pihaknya terpaksa mengambil jalan hukum karena klien yang merasa tertipu oleh terlapor hingga ratusan juta rupiah. Sementara itu, kasat reskrim Polestabes Palembang, Kompol Haris Dinza, membenarkan adanya laporan korban. Saat ini, kasus dugaan penggelapan dan penipuan ini tengah ditangani reskrim Polestabes Palembang.